Al-Maqdisi pernah memberikan wasiat kepada Al-Diyah Al-Maqdisi Ketika Al-Diyah Al-Maqdisi, rahimahullah, ingin melakukan safar dalam beragaman untuk ilmu Perbanyak membaca Al-Quran ul-Karim Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran Karena sesungguhnya, Allah mengundahkan kepada kamu Untuk mendapatkan apa yang kamu cari Apa yang kamu inginkan Sesuai dengan kadar ayat yang kamu baca dari Al-Quran ul-Karim Setelah mendapatkan nasihat tersebut Ternyata Al-Diyah, rahimahullah, memberikan testimoninya Kata beliau, maka aku melihat sendiri Nasihat dan wasiat dari Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Itu benar-benar nyata Dan aku coba berkali-kali Jika aku membaca Al-Quran dalam jumlah yang banyak Maka aku dimudahkan untuk mendengar hadith Dan mencatat hadith yang banyak Dan kalau aku tidak sempat baca di sebuah hari Maka aku tidak dimudahkan Sawa Allah SWT Walaupun sesibuk apapun Walaupun se-hektik apapun Yang pernah tinggalkan Al-Quran Kita punya waktu hanya 5 menit 5 menit untuk baca Al-Quran Kita punya waktu 10 menit 10 menit untuk baca Al-Quran Ada break 15 menit, baca Al-Quran Ada punya kesempatan Nunggu lift 1 menit, baca Al-Quran Lagi ini nunggu antrian Beli makanan buka, baca Al-Quran Di tengah-tengah kesibukan kita Kemacetan, ujian, tugas Lalu kerjaan, baca Al-Quran Ini kitab yang penuh dengan keberkahan Semakin kita baca dan kita tadak gurih dan amalkan Semakin kita rasa dampaknya Dan kemudahannya dalam kehidupan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!